nah jadi seperti itu ya kalau kita bikin coding itu setelah kita bikin nah kalau ada error berarti ya kita tinggal cari errornya dimana kita sesuaikan oh kalau ada yang salah kita benarkan nah seperti itu kalau kita bikin coding itu seperti itu oke kita lanjut pada tahap selanjutnya nah disini sudah ada beberapa komponen ya yang pertama ya yang tadi motor servo untuk yang botolnya kemudian ada motor servo lagi yaitu SG90 yaitu untuk ini ya nanti membuat pewaktuan ya waktu untuk cuci tangan karena dari WHO sendiri kan ada ini ada anjuran untuk cuci tangan tuh selama 20 detik minimal nah jadi nanti kita akan kombinasikan dengan itu kemudian juga ada Arduino nano dan project board serta buzzer dan tentu saja ada kabel jumper ya langsung saja kita pasang nah untuk ininya langsung saja kita sambungkan di ini project board ya bebas ya ini penempatannya dimana aja kemudian kita sambungkan ke ini dulu ke 5 volt kemudian ke kaki yang ground kemudian ke kaki yang ground nah untuk warnanya ini warnanya bebas ya jadi gak harus kalau VCC atau 5 volt dia harus warna merah bebas sebenarnya kalau kayak gitu kan nanti butuhnya malah jatuhnya mahal kan beli kabel biasanya beli kabel kan warnanya warna-warni biasanya tuh nah kita bebasin saja warnanya kita bebasin saja warnanya kemudian oh iya ada yang ketinggalan ya ini ya nah ada juga sensor TCRT 5000 nah kita akan pakai sensor itu ya untuk nanti baca ketika ada tangan yang ingin ini pakai sabunnya nah kita sambungkan di pojok saja nah seperti itu kemudian langsung kita sambungkan yang kaki ini 5 volt tadi yang pertama ya kaki 5 volt yang tadi kita sambungkan ke kaki VCC yang ini yang kita sambungkan ke VCC kemudian yang ground juga kita sambungkan ke yang ground itu ya kaki yang kedua nah setelah itu kita sambungkan pin untuk pin data ya nah kita sambung sini nah yang D0 nah kenapa ada dua D0 sama A0 kalau yang D0 dia kalau kita ingin pakai data yang digital 1 atau 0 gitu nah kalau yang analog nanti itu datanya ya data analog jadi bisa 0 sampai 11124 dan kita hubungkan pada pin kita sambungkan pada pin 4 selanjutnya yang ini yang servo kita sambungkan juga yang 5 volt yang 5 volt kita sambungkan ke warna merah atau yang tengah kemudian yang ground eh cobot nah yang ground kita sambungkan juga ke yang coklat nah yang coklat kemudian terakhir kita tambahkan ini pin sinyal kita sambungkan pada pin D5 pin D5 ya nah ini kita sambung pada kabel yang warna oran nah oke udah nyambung dan sama juga yang servo satunya juga ini berantakan kabelnya ya kemudian yang ini sama kayak tadi yang 5 volt kita sambung ke yang warna merah yang ground kita sambungkan ke yang warna coklat ini copot disini tadi ya dan yang terakhir yang warna oran kita sambung pada ini pin D6 nah jadi seperti itu ya dan yang terakhir kita pakai ini buzzer yaitu untuk indikator nanti kita sambung yang kabel merah-merah kita hubungkan pada pin D7 yang warna hitam kita sambungkan ke ground nah disini kan ada ground juga kelihatan nggak nah ada ground ya kita sambungkan pada ground nah oke untuk rangkaiannya udah ya selanjutnya kita akan melakukan pengkodingan ya kita pinggirkan dulu dan kita hubungkan kabel data ini ya nah kita sambung pada Arduino hano hano nah oke sekarang kita akan melakukan pengkodingan nah ini kita sambungkan dulu nanti biar tetap terus ini codingnya nah oke langsung saja kita kita membuat library dulu ya library servo nah ini kan tampilan awal dari ini Arduino IDE nah kita bikin dulu library nah ini library udah library bawaan Arduino IDE jadi tidak usah download servo.h kita kemudian kita juga merubah nama 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 ininya pin yang tadi sudah kita sambungkan kita beri nama sensor yaitu pada pin 4 tadi kemudian yang selanjutnya pin buzzer pada pin 7 kemudian kita juga membuat ini membuat variable variable integer data sensor yaitu untuk menyimpan nilai data sensor yang tadi dan kita buat juga variable A dan variable B nah untuk yang variable integer A ini nanti ya buat ini ini doang buat indikatornya nanti untuk yang integer B nanti digunakan buat ini ya buat servo pewaktuan dalam ini dalam ya dalam fungsi waktunya nanti ya nanti akan dijelaskan ya kemudian kita juga ini buat variable untuk servo nya waktu cuci dan juga tutup botol setelah itu kita juga membuat fungsi dari indikator buzzer nya ya dan kita buat perulangan nah ini untuk yang variable integer A tadi ya ketika A sama dengan 0 dan A sampai S lebih kecil dari 3 lakukan penambahan variable A 1 kali digital right buzzer height delay 50 dan kita buat lagi yang yang logical low buzzer low nah untuk delay nya nah ini nanti bunyinya bunyi indikator buat ini kalau sistemnya udah aktif ya nanti nah seperti itu ya kurang lebih seperti itu bunyinya nah untuk delay nya bisa diatur sendiri bebas terserah kalau saya sih seperti ini biasanya kalau buat buat sistem gitu kemudian di void setup kita tulis ini serial begin yaitu untuk ini memulai komunikasi serial biar bisa nanti kita lihat ini ya biasanya kita lihat nilai data sensor nya kemudian kita bikin pin mode sensor itu sebagai input kemudian pin mode lagi dan buzzer sebagai output dan kita ini sambungan dari servo nya waktu cuci attach nah ini sambungan servo nya jadi kan servo nya kita sambungkan ke pin 5 tadi nah jadi kita isinya pin 5 kalau kita pakai pin lain ya tinggal disesuaikan aja kemudian juga yang tutup botol tutup botol dot attach pin 6 dan waktu pertama aktif kita beri ini kita beri sudut terlebih dahulu ya biar sudutnya itu kita sesuaikan dulu ya kita kasih 180 dan tutup botol juga sama dot write 90 nah nanti dia akan disudut 180 untuk yang waktu cuci dan untuk yang tutup botol nanti servo nya akan disudut 90 tadi kan sebelumnya udah kita set ya 90 nah jadi kita sesuaikan juga disini di coding utamanya dan kita atur delay 2000 katakanlah karena sebelum sistem mulai biasanya itu semua komponen pasti membutuhkan waktu buat dia yang mempersiapkan diri katakanlah seperti itu biasanya itu seperti itu jadi kita kasih waktu delay selama 2 detik yaitu 2000 ya 2000 milisecond kemudian kita panggil fungsi yang sudah kita buat untuk indikator tadi nah seperti itu nah fungsi yang tadi ya nah yang ini kita panggil dengan cara seperti ini indikator kurung buka kurung tutup titik koma ya sudah kemudian kita masuk ke void loop nah kita buat coding utamanya disini nah kita bikin data sensor sama dengan digital read sensor nah berarti maksudnya jadikan kita menggunakan fungsi digital read jadi kita menggunakan ini digital read untuk membaca nilai yang ada pada variable sensor tadi nah sensor ini ya pin 4 kita namakan sensor dan sensor kita jadikan sebagai input kan tadi nah jadi kita panggil dia masukkan di fungsi digital read dan kita simpan pada variable data sensor setelah itu kita tampilkan data sensornya itu pada variable eh maksudnya pada ini pada serial monitor data sensor nah oke nanti akan ketahuan ya oh nilainya berapa gitu kemudian kita beri syarat if jika data sensor sama dengan 0 0 tutup botol write 40 delay kita beri delay 1000 kemudian dia akan menutup lagi nah kembali ke keadaan semula jadikan nanti kalau botolnya udah kepencet nah kepencet selama sedetik nanti dia akan balik lagi ke posisi awal jadi akan posisi tidak terpencet lagi kemudian selanjutnya nah ini untuk yang pewaktuannya nah yang variable integer b tadi ya for b sama dengan 180 b lebih besar sama dengan 0 b min min nah oke jadi maksudnya saat variable b itu bernilai 180 jadikan tadi kita udah beri nilai 180 ya jadikan udah cocok lah ketika b 180 dan sampai b lebih besar atau sama dengan 0 lakukan b min min atau kurangi nilai variabelnya ini satu persatu ya satu 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 terus gitu sampai dia jadi 0 nah lakukan waktu cuci write variable b kita beri delay 160 nah untuk waktu jadikan ini lakukan ini kan selama selama ini 180 sampai jadi 0 nilai variabelnya dan waktu cuci dot write variable b nah jadi nanti pergerakan sudutnya itu sesuai dari ini sesuai dari variable b nya ini nah jadikan untuk fungsi ini tuh buat ini buat mengatur sudut servonya nah jadi sudut servonya jadi nanti sesuai dari ini nilai variable b dan kita beri delay 160 jadi tuh ya udah saya coba 160 tuh pasnya jadi nanti waktunya tuh pas ya sesuai sama waktu kita waktu kita gitu ya kemudian setelah itu ya sudah ya kemudian kita beri digital write buzzer height nah kalau dia udah selesai menjalankan ini selama kurang lebih 30 detik ya maka buzzer akan berbunyi selama 250 milisecond dan selanjutnya ini akan mati bazar dot load dan bazar nah waktu cuci 180 jadi jadi kalau udah dia dijalankan semua dari sini thread sudah selesai nanti waktu cuci yang servo untuk waktu cuci ini akan kembali ke sudut 180 derajat sebenarnya ini di dalam juga bisa sih kita taruh sini aja ya nah oke udah selesai kemudian kita pilih masuk menu tool pilih pilih arduino yang kita pakai nah kita karena saya pakai nano ya pakai nano dan portnya kita pilih yang terbaca compact dan langsung kita coba compile dulu yang kita simpan ya bebas namanya kita tunggu apakah ada yang error so error indikator indikator nah salah ya salah itu tanda bersama digital right was not oh ini salah juga salah salah ketik mohon maaf ini juga salah oke kita upload kita langsung upload coba waktu cuci 100 oh ini juga kurang ya dot right 180 80 nah jadi seperti itu ya kalau kita bikin coding tuh setelah kita bikin nah kalau ada error berarti ya kita tinggal cari errornya dimana kita sesuaikan oh kalau ada yang salah kita benarkan nah seperti itu kalau kita bikin coding tuh seperti itu nah oke udah down uploading ya nah dan indikator buzzernya juga udah bunyi berarti udah berfungsi kemudian kemudian kita coba ini kita coba sensornya apakah sudah berfungsi nah udah bisa keluar ya nah untuk itu ya keluarnya kan dikit nah bisa kita ubah disini tutup botol dot right 40 nah itu bisa kita kurangin lagi biar pergerakannya lebih jauh bisa kita kurangin 30 20 ya tinggal disesuaikan aja dan arusnya ketika tadi udah muter ini juga muter ya satu persatu nah karena tadi kita rangkaiannya masih pakai ini pakai manual pakai jumper nah saya sudah bikin yang rangkaian dari PCB bolong PCB lubang nah nanti kita tinggal pasangkan disini ini Arduino nano nya dan kita sambungkan pada atau kita pasang di mekaniknya dan juga untuk buzzernya karena buzzer yang ini kegedean ya eh buzzernya kegedean nah jadi saya ubah pakai buzzer yang ini ya biar lebih lebih simple dan lebih tidak makan tempat oke langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya الحمد لله رب العالمين